Intro Hari ini saya melakukan penertiban lalu lintas di kawasan Otista Jakarta Timur bersama dengan anggota Satelantas Polres Jakarta Timur Dan selama saya langsung menemukan pelanggan yang tidak menggunakan helm Selamat siang ibu, mohon maaf mengganggu perjalanannya. Ibu tahu kenapa diberhentikan? Iya Tahu? Kenapa? Ya buah surat-surat selain itu? Ini anaknya ibu? Iya Anaknya juga gak dipakein helm Kan belum tutup umur bu Emang kalau Emang dia pake helm yang udah gede Enggak ibu Aturan dari mana itu? Kalau Jadi kan menurut ibu kalau pake helm itu kalau sudah cukup umur Kalau di bawah umur belum boleh Tapi kalau misalnya ibu misalnya amit-amit ya Ibu di depan kenapa-kenapa terus ibu pake helm anaknya enggak Gimana? Itu yang kalau di bawah umur gak boleh gitu Kan enggak kan? Mungkin disini agak unik ya karena ibu tersebut beranggapan bahwa yang harus menggunakan helm jika memang sudah cukup umur Namun itu tidak dibenarkan karena setiap pengemudi maupun penumpang keduanya wajib menggunakan helm Udah gitu surat-suratnya gak ada SIM ataupun STNK? Di bawah mayanya STNK Waduh kalau kayak gitu motornya kita dibawa Bu nih Enggak jangan Dan saat saya memeriksa ternyata ibu tersebut pun tidak membawa surat-surat kelengkapan berkendara Gimana dong kalau gak ada surat-surat soalnya kita nanti takutnya ibu gak bawa surat-surat kita sangkanya ini motornya motor curian Saya punya saya Apa? Ibu mah punya saya Ya cara membuktikannya gimana? Apa? Cara membuktikan bahwa ini motor ibu Saya ikut ke rumah Apa? Ikut ke rumah saya Ikut ke rumah ibu Ada di rumah belakang sini Ya udah stafen aja ya gak apa-apa Gak bawa HP Gak bawa handphone? Saya Bawa dong Dan saya langsung menyarankan kepada ibu tersebut untuk menelpon suaminya dan membawa surat-surat kelengkapan berkendara Kalau SIM-nya saya belum punya Paling SNK doang SIM juga gak punya Aduh Saya memang gak pernah pergi kerjauh-jauh Ini karena terpas aja suami biasanya ada di rumah Tapi udah bisa motor dari udah lama? Ya Bisa juga paling Dari rumah ke pasar Gak pernah keluar jalan raya Kalau pasar emang gak lewat jalan raya? Enggak Yang namanya jalan raya itu seperti apa sih? Jalan raya seperti ini Oh jalan raya kayak gini Terus kalau jalan ke pasar itu jalan kayak gimana? Maksudnya pasarnya gak jauh dari rumah Ya sama aja itu jalan raya ibu Maksudnya di dalam pakai SIM Maksudnya di dalam pakai SIM Maksudnya di dalam kampung itu masa pakai SIM bu? Pakai SIM Bawa SIM kali Bawa SIM sama SNK Ya harus ibu kalau kemana-mana itu Jaraknya deket ataupun jauh itu ke pasar kalau gak ke sekolah itu emang harus ibu Dan disini yang ditekankan membawa SIM dan STNK itu sudah kewajiban bagi pengendara Dimanapun jalannya mau itu jalan ramai maupun jalan sepi tetap harus melengkapi surat-surat berkendara maupun kelengkapan berkendara Ibu ini kuncinya saya pegang dulu nanti nanti munggu bapaknya ya saya ke situ sebentar ya Nanti kalau sudah datang kasih tau lagi aja Di saat kami menunggu kedatangan dari suami ibu ini rekan kami memberhentikan pengendara lainnya yang sebelumnya sudah pernah ditilang dan pengendara tersebut tidak memiliki SIM Kenapa mas? Aduh ini udah pernah ditilang Mas Cia lihat gak ini tanggal berapa diambilnya? Tanggal 11 Tanggal 11 sekarang tanggal berapa? Hah? 15 Udah kelewatan kan? Kenapa dilewatin? Kan ada Ada apa? Kendalanya kan ada Belum apa? Ada kelasinya untuk saya tetik Belum Pengendara tersebut mengaku dia belum sempat untuk mengambil atau mengurus pengelangan yang sebelumnya dia lakukan karena dia tidak memiliki biaya Mas kenapa gemeteran kayak gitu? Saya melihat Coba gini Dan disini kami menyarankan pengendara tersebut jika memang kondisi fisik yang sakit untuk tidak diperbolehkan membawa kendaraan karena itu sangat membahayakan dari pengemudi itu sendiri Masnya udah gak punya SIM SNKnya udah ditahan ini gak diambil pula banyak banget kesalahannya nih Setelah ini Insya Allah saya akan urus kalau kapan pengendaraan saya Ini yang kemarin aja belum diurus kok Ini lewatnya 3 hari tapi kan udah seminggu yang lalu pas ini karena harusnya langsung buat SIM Dan akhirnya pengendara tersebut kami langsung berikan penindakan Dan setelah sekian lama menunggu akhirnya suami dari ibu tersebut datang kepada kami Bapak kalau kayak gini ngebiarin istrinya jemput udah gitu istrinya gak punya SIM pula Iya makanya Gak punya SIM Adeknya juga gak dipakein helm Badung Dewa ada helm mah gak mau Mau gak sayang pake helm Mau gak Mau gak Mau ya Mau ya Mau Bapaknya aja yang ngarang-ngarang nih emang Ini tetap kita proses ya Bapak karena kan ibu gak punya SIM juga ya gak apa-apa ya nanti tinggal diambil aja Namun karena ibu tersebut tidak membawa STMK dan juga tidak memiliki SIM mau tidak mau kami harus bertindak tegas itu memproses dengan bilang yang tidak membawa diambilkan